Jain Ping Mei, atau petualangan Ximen dan enam istrinya, sebuah novel dari dinasti Ming. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Aldi Surjana, bab 1, 10 bergajul. Cerita ini terjadi di jaman Song, di bawah pemerintahan Kaisar Huizong. Ketika itu hiduplah di Provinsi Sandang di Keresidenan Tsingho seorang pria bernama Ximen, seorang lelaki gagah, penuh gairah kehidupan, berumur 30 tahun yang hidup berlimpah. Ayahnya Almarhum adalah seorang pedagang rempah-rempah di Provinsi Secuan dan Kuangtung, sangat berhasil dalam perdagangan obat-obatan, terakhir memiliki toko obat di Tsingho. Rumah Ximen terdiri dari lima bangunan di bagian depan dan tujuh bangunan di bagian belakang, memiliki banyak pelayan, istal-istal yang dipenuhi kuda-kuda dan keledai-keledai terawat. Walaupun belum dapat terhitung yang paling kaya, tetapi di sekitar keresidenan termasuk orang yang berharta besar. Sejak remaja, sebagai anak tunggal, hidup dimanja, sudah terbiasa hidup bebas dan tidak menyukai buku terutama setelah kematian orang tuanya, hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan. Ilmu silat, pedang, kartu, dan dadu, catur serta teka teki adalah kebisaan satu-satunya yang dikuasai. Sekumpulan lelaki bergajul yang terdiri dari sembilan orang selalu mengiringinya berpesta pora. Ying Pogwe merupakan salah satu dari sembilan berandal yang paling akrab. Ia adalah seorang pedagang kain sutra bangkrut, yang menghidupi diri sebagai pemasok barang segar untuk kebutuhan kamar tidur para mandarin di kota. Ia mengerti sedikit tentang catur, bola dan dadu. Dan ada lagi seorang yang bernama Xia Hs Ita. Ia adalah putra seorang komandan kota Tsimho terdahulu. Setelah kematian orang tuanya, ia menjalani kehidupan dunia preman, dan tertutuplah sudah kesempatan untuk meneruskan kedudukan aliahnya. Ia mempunyai kepandayan yang cukup lumayan dalam hal seni alat musik, dan disukai di lingkungan Ximen. Ketujuh lainnya adalah Xu Xin Yan, San Tin Hua, Yun Li Xiu, Chan Xi Kia, Pusi Tao, Pai Lei Kuang dan Wu Tian En. Yang terakhir dulunya adalah seorang ahli Feng Shui di keresidenan, setelah dicopot dari jabatan ia mencari nafkah sebagai calo peminjaman uang. Dari situlah ia berkenalan dengan Ximen yang juga sering berperan sebagai bank peminjaman uang. Ximen sangat cocok dengan sembilan orang ini dan selalu menggunakannya untuk kepentingan antara lain minum-minum, judi dan pelacuran. Ximen cukup pandai dalam bidang bisnis, berpengaruh selain di lingkungan pegawai negeri, juga sampai para koruptor tingkat tinggi, yang dikenal sebagai empat besar penjahat negara. Yang dimaksud tentu saja adalah Perdana Menteri Tsai King, Marshal Yang Kian dan dua kepala Kasim Kau Sui dan Tung Kuan. Jadi tidak aneh, bila ia di mana-mana sangat disegani, sehingga banyak keputusan tergantung dari ucapannya. Dari istri pertama, Ximen mempunyai seorang anak gadis yang belum menikah, tetapi sudah bertunangan. Perkawinannya yang kedua, ia menikah dengan Perawan Bulan, yang berumur 25 tahun, putri seorang komandan kota bernama Wu. Perawan Bulan atau yang setelah menikah biasa disebut Nyonya Bulan adalah seorang istri yang baik, sangat pengertian, pandai mengenali sifat suaminya. Yang beragam. Selain itu, tinggal juga di rumah itu dua orang gundik, Likya Orlesikurus dan si penyakitan Chiotiurl. Keduanya dulu adalah favorit Ximen di rumah pelesiran. Di antara para gadis pelayan di rumah itu, ada tiga atau empat gadis cantik yang sesekali digunakan untuk pelampiasan hasratnya, tetapi semua itu tidak cukup untuk memenuhi hasratnya yang besar. Ia sering memikat dan bermain dengan istri dan anak gadis orang. Hari ini tanggal ke-25 bulan ke-9 ia berkata suatu hari kepada istrinya, tanggal tiga bulan depan seperti biasa aku akan mengadakan pertemuan tahunan dengan sembilan orang teman-temanku. Tolong siapkan bahwa kita nanti di sini bisa mengadakan pesta makan minum. Panggil juga beberapa gadis penyanyi, aku malas berurusan dengan orang-orang itu, jawab nyonya bulan ketus. Mereka bukan manusia, mereka melebih setan yang dilepaskan dari neraka untuk mencari mangsa. Apakah benar-benar kau ingin mengundang mereka ke rumah ini? Engkau harus sedikit peka dengan istri ketigamu ia kurang sehat belakangan ini istriku. Betapa ingin aku membenarkan kata-katamu tetapi dalam hal ini, tidak. Penilaian jelekmu terhadap kawan-kawanku yang tujuh orang itu mungkin tepat, tetapi tidak untuk Ying dan Hsia kedua orang itu adalah orang kepercayaanku. Selain itu kali ini aku merencanakan sesuatu yang khusus dengan pertemuan ini. Hanya sekedar berkumpul dan bubaran sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tidak, kali ini kita akan merayakan sumpah pengangkatan saudara, supaya satu sama lain bisa saling mengandalkan, kedengarannya bagus, tetapi aku khawatir bahwa nanti hanya mereka yang akan mengandalkanmu sebaliknya mereka hanya berguna bagimu sebagai boneka, malah bagus begitu untukku. Bila aku selalu berada di sisi yang bisa mereka andalkan, jawab Ksimen sambil tersenyum. Sudahlah, nanti akan ku bicarakan dengan temanku Ying, Paman Ying dan Paman Hsia tiba lapor Tai Arl, seorang pelayan lelaki muda belasan tahun, bermata jernih dengan alis yang bagus. Kemudian Ksimen menerima kedua temannya itu di ruang tamu. Di mana saja kalian belakangan ini oh, kemarin kami ke rumah Bibili, di sana kami bertemu keponakan perempuan istri keduamu. Ai, anak itu cepat sekali tumbuh, pasti akan berkembang menjadi gadis jelita. Ibu si gadis berpesan beberapa kali, agar dicarikan pemuda yang baik, untuk dinikahkan bila sudah tiba saatnya. Ia khawatir nanti dimangsa olahmu juga, begitu ya, jadi nanti akan ku lihat dengan mata kepalaku. Selain itu, kemana lagi kalian ah? Beberapa hari sebelum ini kami membantu Janda Pucitau, teman kita yang baru meninggal itu, bantu-bantu menyiapkan upacara perkabungan. Melalui kami ia mengucapkan terima kasih untuk sumbangan perkabungan darimu, ia tidak berani mengundangmu ikut upacara ke rumah yang sempit dan miskin. Ya, siapa yang pernah mengira, bahwa dengan si lelaki malang itu cepat berakhir. Belum lama ia memberikan aku sebuah kipas secuan, dan baru saja aku akan memberikan hadiah pengganti. Ia sudah keburu meninggal, jadi hadiah pengantiku kepadanya dalam bentuk uang kertas untuk orang mati tidak ada pilihan lain bagi kita, selain cepat-cepat mengisi kekosongan ini, supaya kita jadi sepuluh lagi, berkata Asia sambil mengerut tuh. Beberapa hari lagi kita akan mengadakan pertemuan tahunan. Apakah kau akan mengadakan perjamuan, temanku ksimen? Baru saja aku berbicara dengan istriku. Kali ini aku telah memikirkan sesuatu yang agak luar biasa. Katakanlah, apakah selama ini pertemuan minum-minum ini pernah bermanfaat bagi seseorang? Aku usulkan, pertemuan kali ini kita adakan di sebuah biara, dan ditutup dengan sembah yang sumpah pengangkatan saudara, supaya seumur hidup kita satu sama lain bisa saling mengandalkan. Tentu saja biaya pembelian kurban binatang masuk ke rekeningku, kalian boleh ikut menyumbang untuk biaya lain-lain. Bagaimana pendapat kalian mengenai usul kuayo? Setiap orang membantu sebagian selah yang cepat-cepat. Tetapi, jangan lupa, di sampingmu kami semua ini, bagaikan buntut tikus yang tak berarti, siapa yang minta dari kalian jawab ksimen sambil tertawa. Usulmu bagus sekali, kata Hsia ikut angkat bicara. Tetapi siapakah calon pengganti teman kita puji tahu yang meninggal? Ikatan persaudaraan kita harus lengkap, ksimen berpikir setarikan nafas. Bagaimana dengan pemudahwa, tanah keluarga kami nempel satu sama lain, hanya terpisah oleh selapis tembok. Selain itu, ia mempunyai tangan yang terbuka. Aku sering berhubungan dengan dia, maksud muhwat sehwe pelanggan tetap si mungil wuyirl, tanya pembun cengging dengan bernafsu. Ya, da'i, suruh orang cepat-cepat jemput. Dengan orang ini kita bisa sering-sering pesta besar, dasar, tukang nebeng. Hanya makan yang diingat, kata ksimen sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia memanggil pelayan anak laki-laki Tai Arl, dan mengutus ke rumah sebelah, di mana kita akan mengadakan pertemuan pada tanggal 3 nanti, di sini atau di biara, tanya pembun cengging ingin tahu. Kita mempunyai dua pilihan, antara biara Buddha dan kubil Tau, kata Syah, di biara Yung Fuse atau di kubil Yeu Awang Miao. Dengan agama Buddha, apa yang akan kita kerjakan, sama sekali tidak ada urusan, ksimen memutuskan, aku juga tidak kenal dengan kepala biara Yung Fuse, sebaliknya aku kenal baik dengan pendeta kepala Wu di biara Yeu Awang Miao. Aku usulkan untuk memilih kubil Tau yang besar dan letak agak jauh, pembicaraan mereka terhenti dengan kedatangan pemuda tanggung Tai Arl. Chuan Hua sedang tidak ada di rumah, Tai Arl melapor kepada majikannya. Aku telah meninggalkan pesan pada istrinya, tetapi kelihatannya ia tidak terlalu senang, meskipun begitu ia mengirimkan salam untukmu, dan mengatakan bahwa suaminya tak akan dapat menolak undanganmu, dan ia tak akan lupa mengingatkan suaminya agar tepat hadir pada tanggal 3 bulan depan. Bahkan ia juga memberikanku sepotong kue untuk dimakan di jalan, seorang nyonya yang baik dan penuh pengertian, berkata ksimen perlahan. Mereka masih meminum secangkir teh, sebelum kedua tamunya memohon diri. Kami akan mengabarkan ke enam orang teman-teman yang lain, janji mereka ketika akan berjalan pulang, dan mengumpulkan dina. Dan kau ksimen saudaraku, apakah kau akan membicarakan dengan pendek tahu, tentu saja dan urus sekalian, supaya ada beberapa gadis penyanyi sambil tertawari yang kedua orang itu berjalan keluar. Pagi keesokan hari, ksimen sedang berada di kamar tidur istri utama lalu datang. Seorang kurir muda utusan dari rumah tetangga sebelah. Ia membawa sebuah kotak hadiah yang indah berkilat dengan lukisan tinta emas. Majikanku merasa menyesal, karena tidak dapat menerima langsung pesan tuan. Ia akan datang tepat waktu pada tanggal 3, dan sekalian mengirimkan sedikit sumbangan biaya untuk acara nanti. Bila nanti masih kurang akan ditambah lagi, ksimen menerima kotak hadiah membaca surat pengantar. Di situ tertulis, di dalam kota ada satu onsperak untuk sumbangan biaya. Cukup, kata ksimen, tidak usah tambah lagi, katakan pada tuanmu agar besok lusa tepat waktu kesini dan sampaikan salamku pada majikan perempuanmu, menambahkan nyonya bulan. Aku harap dalam beberapa hari mendatang ia bisa mampir kesini dan berbincang-bincang. Ia memanggil pelayan perempuan yang bernama Seruling Kemala agar mengambilkan kue hangat untuk kurir. Kurir memberi hormat dengan menyembah dan permisi pulang. Baru saja satu kurir pergi, langsung datang kurir kedua dari rumah Ying, juga membawa satu kotak hadiah di tangan. Atas perintah majikanku aku membawa uang sumbangan yang sudah dikumpulkan ksimen melirik sekilas pada isi kotak, yang terdiri dari delapan paket dan langsung menyerahkan pada istrinya. Ia menyelahkan kurir pulang dan ia pun pergi menemui istri ketiganya. Baru saja ia membaringkan diri di sisi istri ketiga, istri utama sudah memanggil, dihadapannya berbaris delapan kotak kertas yang sudah terbuka. Lihatlah, sumbangan besar apa ia berkata sinis. Ying, temanmu masih lumayan, mengirimkan potongan perak dan dua buah uang logam tetapi kotak-kotak yang lain hanya berisi beberapa potongan tembagia dan barang-barang tidak keruan, yang hanya akan mengotori rumah kita. Apakah sebaiknya dikembalikan saja? Sudahlah, jawab ksimen. Tidak usah ribut, buang saja pada keesokan hari ksimen menimbang 4 ton sperak, dan memerintahkan pelayan lelaki Laisingerle belanja ke pasar, untuk membeli satu ekor sapi, satu ekor kambing, beberapa ekor bebek, enam guci arak anggur merk bunga emas, dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk pesta seperti dupa wangi dan uang sembahyang. Laisingerle bertiga dengan Lai Po dan Tai Arle mengantar barang-barang tersebut ke kuil, dan menyerahkan kepada pendektawu, besok tuan majikanku beserta teman-teman akan bertemu di sini dan ingin mengadakan upacara sumpah angkat saudara. Pesan Laisingerle kepada pendektawu, keesokan pagi, kesembilan tamu undangan beserta ksimen hadir tepat pada waktunya di kuil mereka memasuki kuil ditemani oleh pendektawu. Sambil berjalan pendektawu bercerita, beberapa hari ini, di daerah kita kedatangan seekor binatang buas, ia telah menyerang banyak orang, dan telah membunuh sepuluh orang pemburu. Apa? Kata ksimen tersentak kaget. Ah, cuan-tuan belum tahu. Aku juga baru saja mendapat kabar dari orang-orangku yang kukirim meminta sumbangan pada tuan chai di hang haikun. Dalam perjalanan pulang mereka meliwati hutan kim yang dan melihat binatang buas tersebut. Karena tidak berani jalan sendiri, mereka bergabung dengan rombongan pedagang. Baru-baru ini kepala daerah kita telah menyiapkan hadiah uang dalam jumlah besar untuk diberikan kepada yang berhasil membunuh harimau buas itu. Para penjaga hutan sudah dihukum pukul karena tidak berhasil menangkap atau membunuh si binatang buas. Ketika mendengar perkataan uang premi, langsung palai kuang timbul semangat. Ai, esok pagi aku akan berburu. Uang besar tak akan kuliwati begitu saja. Dan hidupmu, apa tidak berharga tegur ksimen hidup atau mati? Yang penting uang luar biasa. Aku mesti menceritakan sebuah lelucon, sahup pembonceng Ying sambil tertawa. Ada seorang kikir, dia lagi kelojotan dalam moncong seekor harimau. Putra si kikir sudah siap dengan pisau di tangan, ingin menusuk si harimau dengan pisau. Berhenti, teriak si kikir kau tak akan merusak kulit bulu harimau yang mahal. Bukan mereka tertawa terbahak-bahak. Pendetau mengusulkan agar upacara dimulai. Makanan untuk suguhan sudah siap. Ia mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah teks sumpah yang telah aku susun. Bagaimana dengan urutan nama sudah tentu ksimen menjadi kakak tertua kita? Seru mereka berbareng. Menurut umur, Ying berada di urutan sebelum aku protes ksimen. Ah, zaman sekarang urutan mengikut uang, bukan mengikut umur, kata Ying lagi. Selain itu, di antara kita, hanya kau ksimen yang paling berpengaruh. Engkau pantas menduduki tempat pertama. Wah, jadi tidak enak hati, sambung ksimen, tetapi menerima kedudukan kakak tertua. Untuk kedudukan kedua, mereka sepakat pada Ying, dan ketiga pada Xia, keempat diberikan pada Wat Sehsu juga berdasarkan uang, kemudian yang lain juga mendapat urutan masing-masing. Kesepuluh nama-nama itu ditulis oleh pendeta Wul ke atas kertas sesuai urutan tadi. Lalu ia menyulut dupa, dan kepuluh orang yang akan mengangkat saudara berbaris rapi menghadap patung Kaisar Langit, dan pendeta membacakan kata sumpah pengangkatan saudara yang diikuti oleh kesepuluh orang itu dengan khidmat. Setelah pembacaan pengangkatan saudara selesai, mereka memberi hormat satu sama lain sambil membungkukan tubuh. Setelah pembakaran uang sumpah yang, maka selesailah upacara pengangkatan saudara. Sementara itu, dua buah meja perjamuan sudah disiapkan, pendeta Wul mendapat meja khusus yang terpisah di sebelah kedua meja lain. Di tengah pesta makan minum yang meriah, tiba-tiba datang seorang utusan dari Nyonya Bulan untuk memanggil pulang Ksimen dengan alasan istri ketiga sakit parah. Ksimen memohon diri untuk pulang, diikuti oleh tetang Yahwah. Kepergian kedua orang itu tidak mengganggu acara makan minum, yang terus berlanjut hingga tengah malam. Beberapa hari kemudian, ketika Ksimen pada suatu pagi menerima kedatangan Ying, bagaimana kabar ipar ketiga belum sembuh, aku baru saja memanggil Tawib lagi. Ceritakanlah, berapa lama kalian tempoh hari minum-minum kita bebaran sekitar kentongan kedua. Si Tawib memaksa kita untuk terus minum-minum, untung saja kau sudah kabur duluan. Maksud kedatanganku ini, aku ingin mengabarkanmu satu sensasi baru. Ceritakanlah masih ingatkan, mengenai seekor harimau buas di hutan Kim Yang yang baru-baru ini diceritakan oleh pendeta Wul. Kemarin telah dibunuh oleh seseorang dengan tangan kosong, ahomong kosong, siapa yang percaya apakah kau tidak percaya padaku, dengar baik-baik akan ku ceritakan, dengan bergeirah, sambil mengerak gerakan kepalan dan melompat dari satu kaki ke kaki. Lain, ia mulai bercerita, laki-laki itu bernama Wul Song, berasal dari Yangku, ia adalah saudara yang lebih muda dari dua bersaudara. Dalam pengembaraan mencari saudara tuanya, ia meliwati hutan Kim Yang, dan bertemu dengan harimau. Ia memukul harimau dengan kedua belah tangannya, sehingga matilah si harimau, semua itu diceritakan sambil menggunakan gerak tangan, sehingga seolah-olah ia berada di tempat kejadian dan dengan kedua tangan sendiri membunuh harimau. Saat ini, dengan iring-iringan meriah, ia dan hasil buruan dibawa menghadap pejabat setempat, kata Ying menutup cerita. Oh, kita harus ke situ, tetapi sekarang sarapan pagi dulu untuk sarapan mana keburu, nanti terlambat. Lebih baik kita mencari tempat yang bagus di lantai atas sebuah kedai arak di tepi jalan, yang akan diliwati iring-iringan. Ximen setuju, ia membatalkan pesanan dan langsung berpakaian. Kemudian sambil menarik tangan Ying ia berangkat, di tengah jalan mereka bertemu siya. Ah, kalian pasti ingin melihat harimau, bukan betul, ayo ikut tentu saja, tetapi jalanan sudah dipenuhi manusia, kita sulit menembus kerumunan, bersambung ke bab dua, membunuh harimau.